Sejak harga bahan bakar minyak atau BPM bersubsidi naik, membuat para nelayan di Kelurahan Kampung Nelayan sulit mendapatkan BPM jenis solar, dan bahkan terkadang dijual dengan harga yang cukup mahal yakni 9.000 rupiah per liternya. Akibat sulitnya mendapatkan solar ini, para nelayan terpaksa mengurangi waktu melaut. Imbas dari kenaikan BPM bersubsidi belakangan ini, membuat para nelayan di Kelurahan Kampung Nelayan, Tanjung Jepung Barat, sulit mendapatkan BPM jenis solar tersebut untuk melaut. Sulitnya mendapatkan solar ini seperti diungkapkan oleh Hendra, yang sejak kenaikan BPM bersubsidi oleh pemerintah pusat, dirinya mulai jarang melaut karena sulit mendapatkan solar untuk melaut. Dapat solar, agak sulit memang, agak sulit ya? Iya agak sulit, lagi pula kalau ini sampai bercari-cari ke sana ke sini nih, soalnya solar ini papasan. Kalaupun ada, itu pun bisa untuk khususin nelayan yang ada di sini. Kita sekali melaut, butuh berapa liter? Kalau ke liter, 10 liter, 15 liter. Ini pun kita udah ada jauh-jauh juga, dekat-dekat lah karena minyak terbatas nih ya? Iya itu ya, minyak mahal ya, karena lataran minyak sekarang 8,5, biasa itu 7 ribu. Sekarang 8,5 ya? Iya, 8,5. Ungkapan serupa juga dikatakan Nasir, yang mana selain solar yang sulit didapat, hasil tangkapan laut pun juga berkurang. Meski demikian, ia selaku nelayan tidak mampu berbuat banyak, dan berharap nelayan, solar mudah didapat di tingkat nelayan. Susah Pak, ini kami tak ke laut hari ini. Karena minyak kami ini, dia naik, harganya pun istilahnya tuh, tak ada stabil lagi, penghasilan pun sudah mulai menipis. Yang jelasnya satu, kalau kami ambil minyak kami, kami simpan tuh di rumah. Kami tunggu dulu, kira orang betul-betul ada isi, baru kami ke laut. Kalau kami langsung pakai, sudah nanti naik laut isi ada, minyaknya habis. Mungkin dalam ini, sekarang kita yang cari minyak, beli berapa dapat sekarang, Bang, hargo? Dengan hargo berapa, solar? Mau 8 ribuan. Selesaian tangkapan juga kurang, Bang, kalau sekarang nih, Bang? Kalau musim-musim sekarang. Kalau musim ini kurang, Pak. Kurang. Karena langkahnya tengah malam ini, kalau tengah malam ini, kita tuh setelah jarak pandang itu kurang tepat. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.